Halo Sobat Youtube, salam jumpa, selamat datang di channel saya. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya men-setup akses poin outdoor TP-Link JPE 220 sebagai mode bridge atau jembatan. Langkah yang pertama, kita menghubungkan TP-Link JPE 220 ini ke POE dengan skema sebagai berikut. Pada kabel LAN 1, itu menghubungkan antara CP-E 220 ke adapter, yaitu dari LAN 0 di CP-E 220 ke lubang POE yang ada di adapter. Pada kabel LAN yang nomor 2, itu menghubungkan antara lubang LAN yang ada di adapter ke lubang LAN yang ada di PC atau laptop. Sedangkan yang nomor 3, itu adalah kabel power, yaitu menghubungkan antara arus listrik ke adapter. Langkah berikutnya, kita merubah IP pada laptop atau PC yang kita gunakan untuk men-setting dengan cara sebagai berikut. Jika IP laptop atau PC sudah se-level dengan IP yang ada di adapter, di CP-E 220, maka kita bisa mengakses CP-E 220 dengan menggunakan browser. Kita buka browser. Kemudian, kita masukkan IP standar dari CP-E 220 ini, yaitu 192.168.0.254. Pada IP ini, pada settingan setelahnya, bisa kita ubah. Setelah halaman setup dari TP-Link ini sudah terbuka, kita bisa melakukan login. Untuk memilih mode yang diinginkan, kita pilih Quick Setup. Di situ, tersedia mode yang bisa dipilih. Pada kali ini, kita memilih mode Bridge atau penghubung, yaitu CP-E 220 berfungsi sebagai penghubung dari AP pusat ke peralatan penerima ataupun ke peralatan-peralatan yang lainnya. Kita klik Bridge, kemudian kita klik tombol Next. Setelah itu, kita masuk ke halaman LAN Setup. Di sini, kita bisa merubah ataupun tidak pada IP address. Setelah itu, kita pencet tombol Next. Kemudian, kita masuk ke halaman Wireless Client Setting. Di sini, kita bisa memilih access point yang akan kita remote dan juga bisa melock dari AP yang kita remote. Setelah memilih SSID yang akan diremote, kemudian kita men-setting region, mode, VDS, channel-wide, security, dan distance setting. Pada distance setting, kita sesuaikan dengan jarak AP yang akan kita remote. Setelah itu, kita pencet tombol Next. Kemudian, kita masuk ke halaman Wireless AP Setting. Pada halaman Wireless AP Setting, kita bisa men-enablekan atau tidak Wireless Radio. Jika tidak di-enablekan, maka CPE220 meneruskannya ke kabelan. Jika kita enablekan, maka CPE220 akan memancarkan kembali dalam bentuk Wireless Radio dengan nama SSID yang berbeda dari SSID asal dengan password yang berbeda. Jika proses ini sudah selesai, maka kita bisa pencet tombol Next. Proses setup TP-Link CPE220 sebagai mode Bridge sudah selesai, maka kita bisa mengklik tombol Finish dan TP-Link CPE220 sudah bisa digunakan sebagai mode Bridge. Demikian, sedikit sharing saya tentang tutorial cara setup TP-Link CPE220 sebagai mode Bridge. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini berguna bagi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini.